Intro Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Manajemen konten sosial media bersama narasumber Jimmy Mokhtar, kakaljer, teman kamu Punya sosial media sudah wajib Tapi bagaimana cara mengelola konten sosial media yang keren? Jangan lewatkan pelatihan kali ini Halo semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian Teman-teman UMKM, para pejuang semuanya Saya pengen share screen dulu ya Nah, Bapak dan Ibu sekalian Saya mau minta Bapak dan Ibu untuk mengakses menti.com Bisa lewat web browsernya, bisa lewat handphone Supaya materi ini kita jauh lebih interaktif Dua arah ya, biar kita terasa dekat Bapak dan Ibu bisa mengakses menti.com Lalu gunakan kode yang ada di atas ini 814484 Jadi saat kita mengakses menti.com Otomatis akan langsung masukin kode yang di atas ini Saya tunggu Dua menit ya Dua menit, saya pengen tahu Nah, kalau sudah bisa masuk Silahkan tuliskan nama dan kota asal nih Seperti contoh, halo Mas Efrans Wow, sudah masuk nih Langsung bisa Nah, jadi si menti.com ini boleh terus aktif Sementara Bapak dan Ibu mengakses lagi Zoom-nya, gak apa-apa Jadi yang akan dilihat adalah si Zoom Tapi menti.com ada beberapa kali akan mengakses itu lagi Wow, sudah rame ya Deddy, Palembang, Kak Paulina, Jogja Halo, halo semuanya Oke Wah, rame Kita sudah tahu semua ya Cara menggunakan menti.com, mantap Oke Ya, saya coba bantu untuk ingatkan lagi ya Mas Jimmy Oke, silahkan Semua ya, menti.com Jangan lupa Bapak Ibu Browsernya diklik saja langsung www.menti.com Di layar ada informasinya Lalu kemudian ada informasi untuk memasukkan kodenya Silahkan 814484 Teruskan nama, kemudian domicilinya di mana Tadi saya juga sudah ikutan ya Supaya bisa interaktif langsung dengan Mas Jimmy Iya, karena nanti di setiap slide-nya Kakak, Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman Bisa kalau mau nge-like, nge-like juga bisa Oh, baik Jadi, berasa deket lah kita Oke Nanti juga katanya Mas Jimmy di akhir ada giveaway loh Bapak Ibu Oh iya, pasti Dan ini giveaway-nya mantap banget Asik Bisa bantu produk UMKM untuk memasarkan kontennya ya Di social media ya Pasti, betul Oke, kalau gitu Kodenya jangan lupa ya Bapak Ibu 814484 Ini cukup mudah kok digunakannya www.menti.com Silahkan ya Lanjut lagi Mas Jimmy Silahkan Oke Udah rame ya Saya bisa langsung dimulai aja Saya langsung mulai Bapak dan Ibu yang belum bisa mengakses Gak apa-apa, tinggal diakses aja Terus bisa kembali lagi Yang udah-mudah ngisi nama dan kota asalnya Bisa kembali ke Zoom-nya lagi Saya akan mulai Oke Bapak dan Ibu sekalian Nah Hari ini Saya akan membahas yang namanya Manajemen konten sosial media Yang perlu kita ketahui dulu di awal Adalah Apa itu sosial media Saya yakin Bapak dan Ibu Dan teman-teman UMKM semua Pelaku UMKM Pasti udah tau lah Sosial media itu apa Ada Twitter Ada Instagram Facebook Snapchat TikTok Dan banyak lagi Bahkan saya yakin Salah satu aplikasi ini Pasti kita punya Bahkan kalau mungkin bisa punya semuanya Lalu apa itu sosial media Sosial media itu Kalau kita ambil kata per kata Ada kata sosial Dan ada kata media di situ Yang kalau kita artikan Sosial media itu adalah Media kita untuk bersosialisasi Oke Jadi sosial media itu adalah tempat Untuk bersosialisasi Dengan orang banyak Tempatnya apa aja Ada Facebook tadi Ada TikTok Ada Snapchat Ada Twitter Dan banyak lagi Itu adalah media kita Untuk bersosialisasi Dengan orang banyak Nah Konten Konten adalah salah satu Cara untuk kita bersosialisasi Konten adalah alat Terbaik Untuk kita bersosialisasi Melalui sosial media Nah kita hari ini Akan mempelajari Bagaimana Caranya membuat konten Yang dapat menarik customer baru Dan mempertahankan Customer lama kita Gitu Jadi sosial media itu Kita gak bisa posting apa aja Foto produk kita upload Foto selfie kita upload Foto apa aja Sembarangan kita Main posting aja Sedangkan kita udah tahu Kita ini Menggunakan sosial media Untuk berjualan Jadi Yang materi hari ini Yang akan saya sampaikan Adalah dihususkan Untuk kita yang ingin Berjualan Untuk kita yang ingin Menggunakan sosial media Sebagai platform kita Untuk Mengenalkan produk kita Menjual produk kita Lalu Di sosial media Saya yakin Bapak dan Ibu Pasti pernah berpapasan Melihat konten-konten Sebagai berikut Ini Ada contoh Satu konten Lima hal yang harus Kamu hindari Di coffee shop Ini adalah Tipe konten Yang memiliki value Ada konten Yang memiliki manfaat Buat kita Yang menyentuh Emosional kita Yaitu berupa Informatif ke kita Jadi kita ngerasa Kayak Oh gitu ya Ada lima hal nih Yang harus kita hindari Kalau nongkrong di coffee shop Apa aja Lalu kita akan baca Sampai habis Terus ada juga Tiga hal yang harus Dilakukan untuk Bersosialisasi Di tengah pandemi Misalnya Ini adalah konten-konten Yang informatif Buat kita Kita merasa terlibat Kita merasa Konten ini Memiliki manfaat Buat kita Lalu Ini ada juga ya Konten dari Zaking video Saya akan Lihatkan Nah ini adalah Contoh konten yang Membuat kita Kagum Kita merasa Kayak terhibur Kita merasa Lucu Ini konten Yang membuat kita Mendapatkan manfaat Berupa Terhibur ya Kita terhibur Sama konten itu Jadi ini melibatkan Emosi kita Lalu ada juga Ini konten Yang sifatnya Motivasi Value yang Nilai Atau manfaat Yang bisa diambil Dari konten ini Adalah kita Merasa termotivasi Jadi ada kata-kata Merasa tersesat Dalam hidupmu sendiri Mark Zuckerberg Dia ngebikin Facebook Di umur 20 tahun Lalu ada Harlan Sanders Yang dia bikin KFC Di umur 65 tahun Jadi Tidak ada kata Terlambat Untuk memulai Untuk kita yang Ngeliat konten ini Kita merasa termotivasi Kita merasa ada manfaat Yang kita dapatkan Otomatis Disitu timbullah Engagement Kayak kita mau Ngeshare lagi Kita mau nge-like Kita mau nge-follow Lalu Ini ada lagi ya Contoh kontennya Saya pengen tahu Bapak dan Ibu Kira-kira Apa yang dirasakan Setelah ngeliat konten ini Ini adalah kontennya Tokopedia Tokopedia Dia ingin Membranding dirinya Dia ingin berjualan Tapi Dia menyediakan konten Yang memiliki value dulu Disitu Supaya orang yang melihat Merasakan manfaat Dari konten tersebut Secara emosional Tersentuh Oke kita tonton dulu ya Terima kasih telah menonton Mas Jimmy Apakah videonya memang Tidak ada suara Atau barangkali Suaranya Volumenya kurang besar Begitu Oh mohon maaf Oh ini gak ada suara kak Oke oke sebentar Gak kedengeran sih suaranya Boleh boleh Oke oke Maaf 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 Gak apa-apa Oke saya Ulangi lagi kali kak ya Ulangi lagi ya Oke silahkan mas Jimmy Apakah udah ada? Sudah Sudah ada suaranya Oke oke Rafi Rafi Iya Ibu udah pernah makan undang belum? Belum Belum pernah Seh kemana? Kau liat undang gede Kau liat undang gede Kau liat undang gede Kau liat undang gede Rafi Ayo pulang nak Ayo Satu Tambah Tiga Oke nah Mohon maaf Kepotong tadi Nah untuk Maaf Untuk yang tidak bisa melihat videonya Dimenty.com Bisa langsung balik ke zoom Karena sebenarnya untuk video Ngelihatnya di zoom Materi-materi yang sifatnya video itu Bisa di playnya cuma di zoom Keliatannya Maaf ya Kalau belum info Ini bisa dilihat lagi Gimana enak? Enak Udah penyang? Udah Kamu sekarang cuci tangan ya Iya Ini bagian paling enak Raffi Nah ini adalah contoh konten Yang menyentuh Emosional audiensnya Jadi kita dibuat Terharu Kita sedih Kita merasa kayak Oh ternyata ibu tuh begitu Perjuangannya buat kita Ini adalah contoh konten Yang value-nya Manfaatnya adalah Melibatkan kita Untuk merasakan Merasakan kita Membuat kita Untuk mengingat lagi Jasa besar ibu kita Yang tidak pernah Menyerah untuk Berjuang buat kita Lalu Ini ada lagi contoh Konten-konten makanan ya Pasti bapak dan ibu Pasti sering banget Ngelihat Value yang kita dapat Adalah kita merasa Laper nih Ini ngelibatkan emosi kita Kita ngerasa kayak Oh ini konten makanan Ini enak Kayaknya kita pengen nyoba deh Akhirnya kita terlibat Kita engage gitu Dan orang akan Ngeshare lagi Orang akan nge-like Lalu Nah ini ada konten juga Yang simple banget Bahkan konten Sosial media itu Tidak membutuhkan Desain yang terlalu Menjelimet Tapi memiliki value Dan membuat orang terlibat Itu bisa ngebuat Akun Instagram kita Akun sosial media kita Jauh lebih berkembang Contoh ini Kalau cuma boleh Nambahin dua hal Apa yang bakal lo Taruh di piring nasi ini Kita yang lihat postingan ini Pasti memiliki Keinginan nih Untuk Engage ke konten ini Saya akan komen Saya pengen Nambahin sayur asem Sama ikan asin Saya pengen Dan otomatis setelah saya Mengebagikan itu Saya komen Kadang saya mention juga Ke teman saya Eh lu pengennya Nambahin apa Kalau di Di nasi ini Enaknya Jadi Konten yang bagus Adalah konten yang Menyentuh sisi Emosional manusia Jadi kita harus Membuat konten Yang tidak melulu Memposting produk kita Walaupun kita berjualan Kita harus membuat Konten-konten yang Menyentuh sisi Emosional kita Seperti contohnya Tokopedia tadi Tokopedia itu Dia menceritakan tentang Pengorbanan ibu Terus juga Yang kedai kopi Tadi di awal Dia menjelaskan Cara Nongkrong di coffee shop Yang harus dihindari Lima hal Itu adalah hal-hal Yang sebenarnya Memang harus Kita berikan kepada Audiens kita Konten yang baik Adalah konten yang memiliki Value yang bisa diambil Oleh audiens kita Konten yang memiliki Manfaat yang bisa diambil Oleh audiens kita Jadi bagaimana Cara kita bisa Menentukan konten terbaik Buat social media kita Ada lima tahap Management konten Yang pertama Brainstorming Yaitu penentuan konten pilar Yang kedua Scheduling Atau editorial plan Yang ketiga Produksi Produksi kontennya Yang keempat Posting Dan yang terakhir Analisis Oke Sekarang kita masuk Yang pertama Yaitu konten pilar Atau brainstorming Konten pilar ini Akan menjadi acuan kita Dalam memproduksi Konten ke depannya Jadi konten pilar ini Layaknya rumah Rumah itu adalah kontennya Fondasinya adalah Konten pilar Jadi tidak akan berdiri Sebuah konten Tanpa fondasi Jadi kita harus Memikirkan matang-matang Fondasi ini Konten pilar ini Bisa menjadi acuan kita Selamanya Bisa juga menjadi Acuan kita satu tahun Bisa juga satu bulan Atau cuma Setengah tahun sekali 6 bulan sekali Itu tidak apa-apa Yang penting kita harus Punya konten pilar Apapun yang mau kita Produce Kita harus memiliki Konten pilar Nah Ada dua tahap Dalam membuat Konten pilar Ini penting Sebelum kita Memulai semuanya Sebelum kita Memposting apapun Sebelum kita Mulai memproduksi Apapun untuk Sosial media kita Kita harus memiliki Konten pilar Dan dua tahap ini Adalah yang terpenting Yang pertama Mengenali apa Bisnis kita Yang kedua Mengenali target audience kita Nah Yang pertama Kita harus mengenali Apa bisnis kita Kita harus tahu Apa bisnis kita Apa yang kita jual Apa yang membedakan Bisnis kita Dengan bisnis lain Nilai apa yang Mau kita berikan Kepada audience kita Misalnya kita Jualannya Makanan Makanannya kenapa Frozen food kah Frozen foodnya kenapa Apakah paling enak Apakah paling enak Sejawa Barat Atau paling enak Sekalimantan Atau kemasannya Berbeda dengan Frozen food yang lain Atau apa Kelebihan produk kita Kita harus tahu Kita harus tahu Apa yang kita jual Kelebihannya apa Nah Di sini saya Mengambil contoh Saya berjualan teh diet Tolong Setelah ini jangan hubungi saya Untuk beli teh diet Saya tidak jualan benar Ini cuma contoh saja Nah Saya punya produk teh diet Kelebihannya Terbuat dari Bahan-bahan herbal Alami dan Sudah pasti aman Sudah bepom Sudah halal Terbukti ampuh Dan banyak yang berhasil Turun berat badannya Kenapa orang-orang Bisa turun berat badannya Berhasil Karena saya Sudah menguji coba Ke keluarga saya Dan ke teman-teman saya Untuk samplingnya dulu Saya lempar ke mereka Untuk tahu Bagaimana hasilnya Ternyata banyak yang ampuh Turun berat badannya Saya pede Ini adalah value utama Dari produk yang mau saya jual Saya yang akan saya jual itu Teh diet saya Nilai Lebihnya adalah Terbuat dari bahan herbal alami Sudah bepom Sudah halal Dan terbukti ampuh Setelah saya sudah tahu Apa yang mau saya jual Saya masuk Mengenali target audiens kita Saya mulai menelaah Kepada siapa saya akan jual Karena kita harus tahu Target pasar kita Produk kita sebagus apapun Kalau kita ngelemparnya asal-asalan Kalau kita ngelemparkan semuanya Sebenarnya kita tidak menargetkan apapun Ini ada quote bagus Tentang social media Kalau kita menargetkan semua orang Kita tidak menargetkan siapapun Jadi digital marketing ini Adalah platform terbaik Untuk mengenalkan produk kita Kenapa Berbeda dengan konvensional Berbeda dengan marketing secara tradisional Digital marketing itu kita bisa memasarkan produk kita secara rinci Mulai dari umurnya Mulai dari gendernya Mulai juga dari kebiasaannya dia Terus lifestyle-nya dia Kesehariannya dia Itu bisa kita targetkan Jadi Buatlah Sedetail mungkin Jadi kita harus tahu secara detail Mulai dari gender Umur Minat Kebiasaan Dan lifestyle Dari calon audience kita Jadi Setelah kita sudah tahu produk kita Kita harus tahu banget nih Kita harus jualnya ke siapa Saya ambil contoh Nah ini ya Kita harus tanyakan nih dulu kepada diri kita nih Sebagai pelaku bisnisnya Sebagai owner dari bisnis ini Kira-kira siapa yang butuh sama produk saya ya Contohnya teh diet saya Siapa ya yang kira-kira butuh sama teh diet herbal alami ini gitu Yang udah pasti ampuh Lifestyle mereka tuh kira-kira gimana ya Terus keseharian mereka biasanya ngapain ya Nah dari keseharian mereka itu Kira-kira mereka ini tertariknya dengan apa ya Terus Nah kita sebagai penjual produk Kita harus nanya lagi terakhir nih Apa ya problem mereka yang bisa kita atasi gitu Jadi kita tuh harus muncul memberikan solusi untuk masalah diet Akhirnya Saya muncul ide Dari contoh teh diet saya ya Teh diet saya ini Saya mau targetnya adalah Orang-orang yang berusia 21 sampai 45 Karena saya nggak mungkin jual Orang-orang yang umurnya di bawah 21 Daya belinya minim Sama obat diet Terus saya nggak mau targetin yang udah lansia Misalnya 50-60 gitu Daya beli obat dietnya minim gitu Terus nggak mungkin yang banyak cowok nih Kalau untuk masalah diet Saya pengen targetinnya perempuan aja Perempuan yang seperti apa? Yang kurang percaya diri dengan tubuhnya Itu target saya tuh Lifestyle-nya Itu biasanya jarang olahraga Tapi pengen selalu tampil menarik Nah ini udah rinci banget nih Target saya adalah Perempuan umur 2145 Yang kurang percaya diri dengan tubuhnya Lifestyle-nya Jarang berolahraga Tapi pengen selalu tampil menarik Jadi udah ketemu nih Target pasar saya Sekarang Build the pillars Dari saya udah tahu Apa yang mau saya jual Si produk teh diet saya itu Saya udah ketemu Target pasar saya siapa Saya udah tahu gitu Sekarang saya membuat pilarnya Dari Pilar dari si dua Target tadi saya itu Muncullah Ide konten yang akan saya buat Jadi kalau kita tuh sebenarnya Udah tahu Apa yang mau kita jual Dan kita udah tahu Target pasar kita Kita tuh akan sepemikiran Dengan target pasar kita Apa yang mereka pikirkan Sama seperti apa yang kita pikirkan Dengan begitu Kita gampang mau munculkan ide konten Nah disini Saya udah tahu nih Saya ingin posting apa Dengan si teh diet saya tadi itu Dengan yang teh diet saya Terus target pasar yang seperti itu Saya udah tahu Saya akan posting apa Yang pasti Promosi produk nomor satu Saya akan Mengiklankan Saya akan membuat konten Tentang promosi produk saya Lalu Tentang lifestyle Lifestyle mereka itu Yang saya ingin nyinggung Terkait Mereka jarang olahraga Tapi pengen tampil menarik Nah saya akan Membuat konten terkait Lifestyle itu Lalu Motivation Saya akan membuat konten-konten Motivasi Untuk Menyemangati mereka Dalam Hidup sehat Supaya diet Ini adalah tiga konten Ini adalah pilar saya nih Pilar saya adalah Promosi produk Lifestyle dan motivation Jadi selamanya Saya akan bikin posting Tiga ini Nah Bapak dan Ibu Bisa dikembangkan Dengan produknya Jadi udah tahu dulu Produknya apa Yang dijual kemana Oke Targetnya siapa Habis itu cari Kira-kira lifestyle mereka Itu kayak gimana Apa yang perlu dibangun Dari mereka Konten apa yang kira-kira Bisa mematang Membuat mereka Mendapatkan manfaat Dari konten kita Misalnya kita jualan Ubi rebus Bisa kita bikin konten Terkait bagaimana Caranya Mengelola Ubi rebus Menjadi berbagai macam Makanan Misalnya Jadi ubi rebus Bisa dibuat cake Bisa dibuat kue Gitu-gitu Jadi kita harus Memberikan value Ke orang-orang Kita gak boleh jualan Terus-terusan Saya udah ketemu nih Tiga Promosi produk Lifestyle Dan motivation Lalu Kita masuk ke editorial plan Editorial plan ini Dibuat Untuk memudahkan kita Dalam menentukan Bagaimana konten tersebut Akan dibuat Di platform apa Akan di upload Dan kapan konten tersebut Akan di publish Jadi setelah saya udah Ketemu pilar dari Teh diet saya tadi itu Yang tiga itu Dan ini Untuk bapak dan ibu Sekalian Yang misalnya Mau mulai Mempraktekkan Membuat konten pilar Itu tidak terpatok Ketiga itu Bisa bebas Bahkan bisa enam Bisa tujuh Terserah Yang penting kita udah Tahu dulu nih Target pasar kita siapa Kita udah tahu Secara detail Produk kita apa Dua itu di combine Baru kita muncul ide Konten apa yang akan Kita posting Baru diturunkan Ke editorial plan Nah ini contoh Editorial plan Supaya tidak stagnan Supaya tidak Membosankan konten saya Saya bagi-bagi nih Jadi Tadi kan yang nomor satu Promosi produk Promosi produk saya bagi Di hari Senin Dan hari Kamis Setiap hari Senin Dan hari Kamis Terus lifestyle Saya akan posting Di hari Selasa Dan Jumat Kata-kata motivasi Akan saya posting Di Rabu Dan Sabtu Jadi saya bagi itu Konten pilarnya Yang sebelah kiri Tanggal dulu Yang paling ujung Kapan akan diposting Konten pilarnya Terus jenis kontennya Kalau promosi produk Saya akan memposting video Di hari pertama Di hari Senin Temanya Video testimoni Ini akan di upload Di Instagram Dan fans page Briefnya Detailnya Video testimoni Dari Ibu Ana Dan Mas Joko Captionnya Berupa ucapan Terima kasih Kepada mereka berdua Jadi Di hari Senin Saya akan posting Foto produk Eh promosi produk Berupa video testimoni Ucapan dari Mas Joko Dan Ibu Ana Captionnya Copywritingnya Adalah ucapan Terima kasih Kepada mereka Terima kasih Mas Joko Dan Ibu Ana Sudah membeli produk kami Terima kasih untuk Testimoninya Begitu Kita akan membuat Editorial plan Yang lebih komplit Contohnya Di bagian brief Kita detailin lagi Saya mau warnanya Hitam Saya mau Videonya durasi Satu menit Saya mau Back soundnya Lagunya Lagu ini Itu lebih detail lagi Nah tapi Karena ini semuanya Kita masih mengerjakan sendiri Kita buat brief Sesimpel mungkin Yang kita bisa ingat Nah ini contohnya Untuk lifestyle Saya maunya Jenis kontennya Desain grafis Dan foto tutorial Temanya Olah raja singkat Yang bisa dilakukan Di kantor Terus di postingnya Di Instagram Briefnya Cari referensi Di Google Olah raja singkat Yang bisa dilakukan Di kantor Di sela-sela bekerja Oke Jadi detail Sudah ada tanggalnya Pilarnya apa Jenis kontennya apa Temanya apa Postingnya dimana Briefnya apa Oke Ini memang sulit Untuk ngebuat Editorial plan Di awal-awalnya Tapi begitu kita Sudah terbiasa Begitu kita sudah enak Kita sudah nyaman Biasa bikin editorial plan Kedepannya kita kerja Akan jauh lebih nyaman Dan kita sudah pede Kalau seandainya kita Mau ngerekrut Designer Kita mau ngerekrut Digital marketing Itu akan memudahkan kita Karena kita sudah tahu Core-nya dari bisnis kita Kita sudah tahu Cara menyusun editorial plan Itu seperti apa Apa dan ibu Nah Jadi kita harus Ya itu catatan besarnya Berikan konten Yang bermanfaat Untuk audiens kita Yang bermanfaat Yang ada value Buat dia Karena social media itu Cuma butuh waktu Dua detik Dua detik Untuk memastikan Apakah orang tertarik Sama kita atau enggak Dua detik loh Cepat banget Jadi kalau kita buka Social media Terus ada konten Kita lihat Kalau kita gak tertarik Dalam dua detik Kita skip Tapi kalau dua detik Bisa ngebuat orang diem Dan mau ngeliat Sampai habis Berarti kita sudah berhasil Bikin konten Jadi patokan kita Buat konten yang baik Itu adalah dua detik Di awal Bikinlah konten Yang bermanfaat Untuk audiens Yang bisa memastikan mereka Untuk membagikan Konten tersebut Ke Instagram story Ke DM Ngeshare ke teman-temannya Di screenshot Disimpan di handphone mereka Karena mereka ngerasa Ini konten bermanfaat Buat mereka Dan Buatlah editorial plan Untuk satu bulan Tadi saya ngasih contoh Editorial plan Hanya satu minggu Tapi Bapak dan Ibu sekalian Buatlah editorial plan Itu full Untuk satu bulan Kenapa? Ini akan memudahkan kita nantinya Jadi kita tinggal Produksi aja nanti Kedepannya Tinggal posting aja Dan dibuatnya itu Tujuh hari Sebelum masuk Ke bulan berikutnya Karena yang kita pelajari Saat ini adalah Bagaimana cara Memanajemen konten Social media Kita harus Banget Memasukkan semuanya Itu di editorial plan Agar termanage Dengan baik Jadi dibuat Tujuh hari Sebelum masuk Ke bulan berikutnya Jadi misalnya Contohnya Saya bikin Editorial plan Oktober Saya bikin editorial plan Oktober Saya sudah Mendetailkan Semuanya Tujuh hari Sebelum masuk Oktober Jadi ada waktu Tujuh hari Untuk memproduksi Editorial plan Itu Gitu Bapak dan Ibu Sekalian Nah Sekarang kita lanjut Setelah kita sudah punya Ed plan Kita sudah punya editorial plan Turunan dari Konten pilar Sekarang kita masuk ke Produksi konten Ok Produksi konten itu Idealnya kita buat Untuk satu minggu Jadi dari editorial plan Tadi yang sudah full Dalam satu bulan Setiap awal minggu Kita produksi konten Untuk satu minggu Untuk diposting Satu minggu Jadi kita tinggal Posting aja nantinya Sudah ready Kontennya Sudah tinggal Posting-posting aja Jadi kita juga Tidak terlalu ribet Bikin kontennya Karena sudah ada Briefnya Karena sudah ada Editorial plannya Dan sangat memudahkan Semuanya Kalau kita menata itu Lalu Ini Ya ada beberapa Tools ya Bapak dan Ibu Yang bisa digunakan Untuk memproduksi konten Jadi ini Tools-tools yang akan Saya berikan Untuk Bapak dan Ibu Sekalian yang masih Menjalankan bisnisnya Sendiri Yang masih Memproduksi kontennya Itu sendiri Masih belum Merekrut Designer Masih belum merekrut Digital marketing Content creator Belum Semuanya memproduksi sendiri Ini ada beberapa Tools gratis Dan sangat mudah Dipelajari Yang bisa digunakan Untuk memproduksi konten Oke Yang pertama Ada yang namanya Canva Saya yakin Bapak dan Ibu Pasti sudah tahu Apa itu Canva Nah Bisa di Sebentar Nah Ada Canva namanya Di Canva itu Sudah complete Banyak template Yang bisa kita gunakan Bisa diakses di canva.com Atau di download Aplikasinya Canva Ini kita tidak perlu Memiliki skill yang Luar biasa Untuk bisa mendesain Dengan Canva Itu dimudahkan banget Semuanya siap Tinggal tempel-tempel foto aja Ya Kalau misalnya kita mau punya Konten promosi Kita mau punya Konten yang ada Textnya Gitu Atau mau bikin Konten-konten yang Video Gitu Canva itu bisa Canva juga bisa Bikin animasi Untuk Instagram Lalu TikTok Ya Tahu pasti Saya yakin Bapak dan Ibu Pasti tahu TikTok TikTok ini Bagus banget Untuk Bikin konten video Ya Karena TikTok bisa Di download juga Bisa di upload Di berbagai macam Social media Kita bisa membuat Banyak Video Menggunakan TikTok Karena TikTok Sudah menyediakan Banyak filter Banyak Tools-toolsnya Banyak Peralatan-peralatan Yang bagus Yang disediakan Oleh TikTok Untuk membuat Video yang keren Ya Kalau kita mau Mengenalkan produk kita Melalui video Kita bisa bikinnya Di TikTok Karena di TikTok Bisa ngisi lagu Bisa Ngekat-ngekat Lebih enak Bisa ngasih filter Itu bisa di TikTok Oke Canva tadi Untuk desain TikTok Untuk yang video Lalu ada juga Yang namanya Photo grid Ini cuma bisa Diakses di handphone Bisa di download Ini kalau kita punya Banyak foto Terus pengen Dijadiin satu Kita bisa menggunakan Photo grid Jadi itu tadi Tiga tools Yang memudahkan kita nih Bapak dan Ibu Untuk memproduksi konten Tapi jika Bapak dan Ibu Ternyata udah punya Team design Punya content creator Tiga tools ini Sebenarnya tidak diperlukan Karena Pasti bisa lebih advance Lagi nanti Kedepannya Yang penting Kita udah tau Editorial plan kita Kita udah tau Mau posting apa Kita udah tau Konten pilar kita Konten pilar Editorial plan Produksi Setelah produksi Sekarang kita Waktunya masuk ke Posting Ada lagi nih Tantangannya Dari manajemen konten Nggak habis Diproduksi aja Yaitu posting Terus ada yang nanya Posting kan tinggal posting Iya Tapi belum tentu Kita bisa konsisten Di jam yang sama Di hari yang sama Di waktu yang sama Posting secara rutin Di waktu yang sama Di jam yang sama Secara konsisten Itu membuat brand kita Lebih terlihat oleh calon pelanggan Tapi untuk dapat Konsisten setiap hari Itu kan makan waktu khusus nih Bapak dan Ibu Saya harus stand by jam 1 Saya harus posting jam 1 Setiap hari Dan ini kan text time Memakan waktu yang agak lama Jadi Untuk dapat posting Setiap hari itu Agak susah Nah Untuk memudahkan kita Ada lagi nih Aplikasi Namanya Later Setelah kita udah menyusun Konten apa aja Yang mau kita buat Udah masuk editorial plan Dan ini nggak harus Setiap hari ya Bapak dan Ibu sekalian Nggak harus setiap hari Postingnya Kalau kita masih Ngerjain sendiri Nggak apa-apa Seminggu cuma 3 kali Seminggu cuma 2 kali Nggak apa-apa Yang penting konsisten Waktunya Di hari yang sama Di jam yang sama Bukan Melangkau-langkau hari ini Posting jam 5 Besok posting jam 1 Besoknya lagi Posting jam 9 pagi Harus konsisten Dan untuk memudahkan kita Dalam konsistensi Memposting Itu kita bisa menggunakan Aplikasi Later Ada Later.com namanya Terus di HP juga ada Later Jadi Later itu Kita udah sediain nih Kita kan udah Produksi konten Untuk 1 minggu Kita udah buat konten Untuk full 1 minggu Kita masukkan ke Later Kita masukkan ke Later Terus kita kasih schedule-nya Jam berapa harus diposting Di hari apa Udah ready Udah siap Udah Kita diamkan aja Nanti dia akan otomatis Keposting Dia akan ngasih notif ke kita Untuk nge-reminder Ini harus diposting Dan itu pasti jamnya Akan tepat Jadi Memudahkan kita banget Untuk menjadwalkan Postingan kita Terus di Later Later juga gak cuma Instagram Later juga bisa posting Langsung ke Facebook Bisa langsung ke Twitter Jadi udah banyak platform Bisa jadi satu Tinggal masukkan gambar Masukkan caption Udah scheduling Dalam 1 minggu Kita santai Tinggal ngeliat aja Postingan kita naik sendiri Di akhir minggu Kita produksi lagi Untuk minggu depan Terus gitu Seminggu sekali kita produksi 7 hari sebelum masuk Bulan berikutnya Kita bikin Editorial plan lagi Scheduling lagi Untuk konten Bulan berikutnya Nah Bapak dan Ibu Setelah kita udah Rutin posting Selama 1 bulan Di akhir bulan Berbarengan dengan Editorial plan Berbarengan dengan Memproduksi editorial plan Kita melakukan Yang namanya Analisis Ini penting Penting banget Kita udah tau nih Postingan apa aja Yang udah kita produksi Selama 1 bulan full Di akhir bulan Kita harus analisis Supaya kita tau Postingan mana Yang paling menarik Postingan mana Yang paling banyak Di like Postingan mana Yang paling banyak Di komen Untuk apa Ya Supaya kita tau tadi itu Audiens kita tuh Sukanya konten Yang seperti apa Yang suka di like Sama mereka tuh Yang kayak gimana Mereka tuh suka komen Konten-konten yang kayak gimana Setelah kita udah tau itu Berarti kita harus Memproduksi konten yang sama Lebih banyak Misalnya Konten A Sebulan lalu Kita postingnya Seminggu cuma 2 kali Ternyata Interaksinya tinggi banget Bulan depan Kita tambah Seminggu jadi 3 kali Jadi lebih banyak Konten itu Karena ternyata Minatnya jauh lebih tinggi Nah ini Beberapa hal Yang harus diperhatikan Dalam menganalisa Sebuah konten ya Kita tuh harus ngeliat Impressionnya Berapa banyak Konten kita dilihat Di Instagram Kita bisa ngeliat ini Di inside Ya Kalau bapak dan ibu Instagramnya udah punya Instagram bisnis Bisa ngeliat ini Ada yang namanya Impression Itu jumlah konten kita Berapa kali dilihat Engagement Gara-gara konten itu Berapa banyak orang Nge-visit profil kita Nge-check website kita Dari si postingan ini Lalu Commentnya udah pasti Kita cari yang mana Paling banyak commentnya Like-nya Yang paling banyak Yang mana Dan share-nya Yang paling banyak Yang mana Yang paling banyak Di-share itu yang mana Nah konten-konten itu Kita cari nih Mana yang paling terbaik Dalam 1 bulan Bulan berikutnya Kita perbanyak konten Yang paling banyak minatnya Ini ada contoh Saya sedang melihat Insight Saya melihat Sedang menganalisis Konten Aku wedding Nama Instagramnya Bisa dilihat ya videonya Nah Ini Account reach-nya 58% Naik ya Ini konten yang saya manage Dalam 7 hari terakhir Lihat bisa Impressinya 14 ribu Terus kita mau tahu nih Postingan mana Yang paling bagus Yang paling tinggi Engagementnya Saya cek di Oke ini yang Post paling tinggi Terus saya lihat Oh ini ada yang 47 ribu Ada yang 47 ribu Adalah fotonya Citra Kirana Sama Rizky Aditya Waktu pernikahan Lihat bisa terbukti ya Kontennya itu adalah Tulisan Empat pertanyaan penting Sebelum menikah Ya Bukan konten foto Bukan konten portfolio Tapi konten yang Bermanfaat buat orang Yaitu Empat pertanyaan penting Sebelum menikah Paling tinggi 47 ribu Impressinya Berarti Saya harus memproduksi Lebih banyak konten Yang ada value Seperti ini kan Gitu Dari analisa Dari analisa ini Gitu Nah saya pengen lihat Jarak deketnya aja Terakhir 30 hari terakhir Yang paling bagus Yang mana Sama Ini konten informatif juga Pilihan venue Menikah yang terbaik Bisa dilihat Ternyata konten-konten Yang informatif Konten-konten Yang ada manfaat Buat orang Lebih banyak Reach-nya Lebih banyak Impresinya Nah 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 ini kita bisa Ngelihat juga Profile visitnya Tuh Berapa banyak Oh yang gara-gara Gambar ini Yang visit Sampai 50 Gitu Ada yang 106 Gitu Nah dari si Instagram ini Instagram insight Kita bisa ngelihat Sedetail apa Analisa itu Seberapa banyak Postingan yang lebih Yang Sering muncul Kita pengen tahu Postingan mana yang paling menarik Buat orang Dari situ kita akan Memproduksi lebih banyak lagi Kedepan Nah Bapak dan Ibu sekalian Saya pengen Bapak dan Ibu Mengakses Menti.com lagi Oke Sebentar Mengakses Menti.com Ya Mengakses Menti.com Terus akan ada Quiz Durasinya gak lama Cuma 60 detik Oke Cuma 60 detik doang Akan Saya akan berikan Satu pertanyaan Oke Udah siap semuanya Udah ada 160 Oke Saya mulai ya Ini akan ada pertanyaan Dari materi saya tadi Silahkan Pertanyaannya adalah Dua tahap dalam Membuat konten pilar Apa aja tuh Bapak dan Ibu Silahkan Dua tahap dalam Membuat konten pilar Silahkan diisi Salah satunya salah ya 30 18 Oke 16 15 14 Kita lihat Semoga semuanya benar ya Wah Ternyata ada juga yang menjawab Mengenali siapa diri kita ya Benar Semuanya Jadi Yang harus Dalam membuat konten pilar Yang harus kita ketahui adalah Kita harus kenal dulu Apa bisnis kita Secara matang Kelebihan produk kita apa Mantepnya produk kita apa Kita jabarin Habis itu kita mengenali Siapa audiens kita Siapa yang butuh produk kita itu Kira-kira Kita rinciin Setelah itu baru ke editorial plan Ya Maaf Setelah itu kita baru masuk ke Editorial plan Betul Kita udah menyusun Siapa aja yang akan kita Berikan Kita sajikan konten-konten itu Lalu kita analisis Untuk analisa Tadi saya melihat ada kayak Ada yang nanya Analisa itu Yang tadi saya kasih contohnya Bisa lewat Instagram Instagram komplit banget Untuk tools Analisa Insight Postingan mana yang terbaik Yang kita udah lihat Oke Terakhir Final advice Saran terakhir dari saya Bapak dan Ibu sekalian Untuk mengelola social media Memang membutuhkan waktu yang lama Susah Iya saya percaya itu susah Saya membutuhkan Menjadi kebiasaan Setelah bekerja 6 bulan Saya udah menjadi digital marketing manager Digital marketing consultant 7 tahun Untuk mematangkan Manajemen konten social media Membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan Tapi setelahnya Akan memudahkan kita Mudah sekali Jadinya Kita tinggal brief Setiap akhir bulan Ngebahas mana konten terbaik Yang akan diposting bulan berikutnya Kita bikin editorial plan Bulan berikutnya kita tinggal produksi Sisanya tinggal posting Terus berjalan seperti itu Terus berjalan Uji coba terus Jangan takut gagal Praktekin terus Social media Akan berkembang Jika kita terus-terusan Berani coba apa aja Untuk diposting Berikan manfaat yang banyak Ke orang-orang Lihat Instagram saya Saya selalu memposting Segala hal yang berbau Memaksimalkan social media Memaksimalkan Instagram Secara gratis Tapi kembali ke saya Valuenya adalah Orang-orang lebih trust ke saya Lebih percaya akan Apa yang saya sampaikan Terkait materi-materi Digital marketing Di Instagram saya Nah Jadi kita harus melihat Konten-konten Kompetitor bisnis kita Kita pelajari Ini Bisnis sejenis kita itu Mereka postingnya apa ya Oh kayak gini Kita pelajari lagi Lalu Dengarkan pertanyaan-pertanyaan Dan feedback Cek dari customer kita Jangan pernah Mempermasalahkan Kalau orang mengkritik Itu gak apa-apa Di social media Itu adalah Tentang membangun Percakapan yang baik Bangun percakapan yang baik Banget Jangan pernah putus Percakapan di kita Selalu tanya Selalu bangun Percakapan yang baik Dengan lawan bicara kita Karena itu Terpenting dari social media Tadi itu adalah Membangun percakapan yang baik Lalu Tanyakan ide-ide Ke tim internal Jadi jangan semuanya Maunya kita aja Kita harus nanya Ke orang-orang terdekat Apalagi yang mereka Yang sering berhubungan Langsung dengan customer Kita tanya insightnya dia Ada ide yang bagus Gak buat konten Kira-kira posting apa ya Jangan malu untuk bertanya Dan terakhir Lihat referensi-referensi Akun-akun lain Di social media Kita harus ngeliat nih Mana yang menarik Mana yang enggak Mana yang bagus Mana yang biasa aja Itu kita pelajari Nah Bapak dan Ibu sekalian Ini ada giveaway nih Buat yang mengikuti materi saya Sampai habis Tapi Nanti setelah Sesi Q&A selesai Saya akan ngasih tahu Caranya gimana Saya akan ngasih Paket Desain konten Instagram Selama satu bulan full Akan saya kasih Konten Instagram Untuk diposting di Instagram Setiap hari Untuk bisnis Bapak dan Ibu Selama satu bulan full Ya Nanti akan saya kasih tahu Caranya bagaimana Setelah Sesi Q&A Oke Kak Indri Sampai disini Terima kasih Terima kasih